Intro Penjabat Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh, Safriyati memberikan apresiasi kepada para pengrajin rotan di Gampungku, Kecamatan Lok Nga Aceh Besar, atau supaya mereka dalam mengolah rotan menjadi berbagai jenis kerajinan. Ia juga menekankan bahwa dahulu rotan hanya digunakan sebagai alat pengikat. Namun kini bahan tersebut telah berkembang menjadi peluang besar dalam industri kerajinan. Hal itu disampaikan Safriyati saat mengunjungi Gampungku dalam rangka pembinaan dan juga penilaian desa kerajinan Kamis 10 Oktober 2024. Dalam kunjungannya, Safriyati meminta para pengrajin untuk terus meningkatkan kreativitas dan juga kualitas produk mereka, mengingat ketersediaan bahan baku rotan di Aceh yang berlimpah. Ia juga berharap pada akhirnya produk-produk kerajinan rotan dari Aceh bisa bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Safriyati juga menyoroti pentingnya regenerasi di kalangan pengrajin. Menurutnya saat ini sebagian besar pengrajin rotan adalah generasi tua, sementara banyak talenta muda yang dapat dilibatkan dan juga dikembangkan potensi besar ini. Ia juga meminta pemerintah kabupaten untuk lebih aktif dalam memberikan pembinaan kepada para pengrajin. Dalam arahannya juga Safriyati juga menekankan pentingnya pembentukan kooperasi bagi pengrajin. Menurutnya dengan adanya kooperasi, para pengrajin akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta lebih mudah menggandeng mitra seperti perusahaan melalui program corporate social responsibility ISR atau lembaga lainnya karena mereka sudah tergabung dalam wadah yang berbadan hukum. Saya mengucapkan selamat kepada Dekra Nasda Aceh Besar yang prestasinya nyancap, luar biasa. Beri, pokoknya Aceh Besar beri. Ini ya, dan ibu-ibu bersyukur untuk Aceh Besar ini punya ibu ketua Dekra Nasdanya yang masih sangat muda. Dan ini tentunya akan membawa semangat yang luar biasa. Semangat-semangat yang tentu saja semangat-semangat yang bersentuhan dengan generasi yang juga generasi saat ini, generasi milenial. Ya, jadi sudah mulai tersentuh dengan teknologi, dengan pemanfaatan mungkin gadget dan lain-lain sebagainya karena ibunya ini masih sangat muda sekali. Ya, jadi beruntunglah ibu-ibu yang di Aceh Besar ini.